Tapi kamu yakin bisa atau tidak, Mio? Aku akan coba saja kalian tunggu di sini. Hah? Ini ada obi parkur sebelah kiri dan kanan. Aku harus obi parkur yang mana, kakak Yuta? Kamu sebarang pilih saja. Hah? Kalau begitu, aku lihat di sebelah sini ada boneka salju. Ini ada yang hati. Aku lebih suka boneka salju. Kalau begitu, aku akan parkur yang sebelah kiri saja. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Aku sudah tutupi pintu, jendela, dan semuanya. Supaya mereka tidak bisa melihat keluar. Dan tidak tahu apakah ini sudah pagi, siang, sore, atau malam. Rasakan. Karena Yuta sering mengganggu anjingku. Anjingku sering diambilnya. Di bawah jalan-jalan. Aku tidak suka itu. Dengan begini, mereka tidak akan bisa keluar. Apalagi pintunya. Pintunya juga sudah kublokade. Dengan begini, Rasakan mereka bertiga di dalam itu. Hari ini anjingku akan di rumah saja. Tanpa si Yuta lebih aman. Hahaha. Kalau begitu, aku akan coba tunggu. Apakah mereka bisa keluar? Sudah bangun. Kakak Yuta. Yo, Mio. Eh, kenapa di belakang itu? Kenapa jendela kita menjadi warna hitam? Apa ini? Ah, tidak bisa dibuka jendelanya, kakak. Apa ini? Eh, kenapa bisa begitu? Ya, kan aneh. Loh, coba kita lihat keluar. Wah, Mio. Jendela di dapur juga jadi hitam. Kita tidak bisa melihat keluar. Bagaimana ini? Coba kita lihat lagi di kamar mandi. Apa? Semua jendelanya ditutup. Siapa yang menutupnya? Kakak, ada yang aneh, kan? Kita ke kamar kakak Sakura saja. Ya ampun. Pintu utama juga. Kita tidak bisa keluar, Mio. Ayo, Mio. Kita lapor sama kakak Sakura. Ya ampun, jendela ini juga kakak Sakura bangun. Ada yang aneh. Lihat, semua jadi hitam. Apanya hitam, Mio. Apanya hitam? Eh, lihatin tuh. Kita tidak bisa melihat keluar. Ini sudah pagi atau siang atau malam. Kita tidak tahu, kakak. Kenapa jadi begini? Ya ampun, pintunya juga sudah ketutup. Siapa yang melakukan ini? Tapi, tunggu dulu. Coba aku periksa dulu di lantai dua. Kemungkinan lantai dua itu bisa dilihat, kan ada jendelanya. Apa? Kenapa lantai dua jadi begini? Apa ini? Yuta, Mio, kemari. Cepat. Mio, kita di pelakang Sakura. Ayo kita pergi keluar. Kami datang, kami datang. Ada apa, kakak? Lihat, Yuta. Kenapa lantai dua kita jadi begini? Hah? Cantik sekali. Apa itu, kakak? Cantik. Ini kelihatannya obi parkur. Tapi, kenapa kita malah diisolasi di sini? Obi parkur? Aku saja yang pergi duluan. Aku mau coba obi parkurnya. Nanti misalnya kalau aku tidak bisa obi parkur, kan kakak Yuta masih bisa. Tapi kamu yakin bisa atau tidak, Mio? Aku akan coba saja. Kalian tunggu di sini. Hah? Ini ada obi parkur sebelah kiri dan kanan. Aku harus obi parkur yang mana, kakak Yuta? Kamu sebarang pilih saja. Kalau begitu, aku lihat di sebelah sini ada boneka salju. Ini ada yang hati. Aku lebih suka boneka salju. Kalau begitu, aku akan parkur yang sebelah kiri saja. Aku akan segera berangkat. Hati-hati, Mio. Iya, Mio hati-hati ya. Baiklah. Aku akan cari petunjuk supaya kita bisa keluar dari rumah. Dan juga, kenapa ada papan-papan hitam itu? Siapa yang membuatnya? Pasti ada orang usil di sini. Ini apa? Ternyata di sini ada tong. Hah? Tongnya tidak kelihatan. Aku harus berhati-hati. Kalau dilihat dengan teliti, tongnya bergerak-gerak. Hah? Di sini ada tong. Berarti harus jalan ke sebelah kiri. Kenapa tidak kelihatan banyak sekali kabut? Ah, ke kiri lagi. Ah, akhirnya berhasil. Ah, ini apa? Kenapa banyak sekali kubus-kubus? Apakah aku harus melompat di atas kubus ini ya? Takutnya nanti lantainya malah jebol. Untung saja tidak apa-apa. Ah, kubusnya ini. Kenapa bisa berjalan? Aduh, ya terjatuh. Ah, harus kubusnya mana ini? Sebelah kiri saja. Aku akan lompat dari sini. Hup! Hup! Ah, susah sekali bagiku untuk obi parkur. Ah, itu kan? Itu kan api unggun. Cepatnya aku nyalakan dulu. Belum tahu di sekitar sini perangkap atau bukan. Atau memang obi parkur. Apa labirin? Bagaimana ini? Aku paling tidak suka masuk ke dalam labirin. Takutnya nanti malah ketemu jalan buntu. Mudah-mudahan saja tidak ada jalan buntu. Ah, aduh sudah jalan buntu. Ah, merepotkan sekali. Kalau labirin ini ya begini. Ke kanan, ke kiri. Tapi tidak ada jalan yang bisa dilewati. Di sini ya buntu lagi. Ah, berarti jalan yang di tengah. Ah, mau yang ke mana ini? Kanan tertutup. Berarti yang ke kiri. Ke kiri. Ah, sudah habis. Bikin kaget. Aku kirain tadi ada apa di depan. Ah, di bawah ini tidak ada apapun. Sebaiknya aku periksa. Siapa tahu ada petunjuk atau dapat hadiah. Di bawahnya lagi? Lagi-lagi tong setan. Tidak ada. Di bawahnya lagi tidak ada. Yang ini juga tidak ada ya. Ah, aku kirain ada kunci atau apapun. Hmm, baiklah parkurnya. Eh, untung saja berdekatan. Jadi mudah. Kalau kakak Yuta ada, pasti dia lebih cepat. Tapi karena aku duluan, aku akan pastikan semuanya aman. Ah, sudah habis. Sampai di sini. Ah, parkurnya mudah. Tapi kalau nanti terjatuh bagaimana ya? Aku takut sekali kalau jatuh. Ah, 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 aduh, 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 aduh. Jangan sampai terjatuh. Ah, syukurlah. Ah, ternyata kelihatannya mudah tapi susah. Ah, sudah terjatuh. Bagaimana cara naiknya? Ah, kalau begini tidak usah parkur yang ini saja. Mau tidak mau aku harus jalan sampai ke ujung sana. Di sana kan ada tangga. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin aku bisa naik. Nah, kalau begini parkurnya aku lanjutkan saja. Mudah setelah ini sudah dekat. Aduh, kenapa ada bilik lagi? Aku paling tidak suka lompat-lompat yang begini. Soalnya ini sangat sulit. Aku kan bukan kakak Yuta. Kenapa malah ada yang ini? Tapi mau bagaimana aku akan paksakan saja. Nah, aku sudah bilang bukan. Aku malah terjatuh. Mana harus mengulang lagi? Yang ini kan tidak bisa dilewati begitu saja. Harus di parkur. Aduh, harus lompat ke mana ini? Kalau terjatuh, yang tadi itu masih bisa aku lewati. Yang ini tidak bisa. Tidak bisa main skip. Aduh, berapa bilik lagi yang harus kulompati? Aku hanya bisa melihat satu bilik di sebelahnya. Hup, tinggal satu lagi. Aku melihat sesuatu di depan sana. Kelihatannya ini ranting kayu. Apa? Memintaku berjalan di atas ranting. Kalau ini tidak mungkin bisa jalan. Biasanya kakak Yuta pasti melompat. Aku akan ikuti saja triknya. Hah, untung saja aku masih bisa melompat dengan baik. Walaupun ini cuma sepotong kayu kecil. Tapi kalau aku lompat yang benar tidak akan tergelincir. Ini ada panah ke bawah. Hup, sudah keluar. Aku sudah keluar dan berhasil. Yeay, tinggal lompat lagi. Ternyata di sebelah ini kantor polisi. Aduh, jatuh terus. Aku sudah malas parkur ini. Bisa nggak ini langsung ku skip saja. Dilewati saja. Aku tidak mau terus parkur. Menyusahkan. Hah, tapi mau bagaimana? Apakah hasilnya sudah bagus? Apakah rumah kami sudah terang-benderang? Aduh, baiklah. Tinggal satu lagi dan... Hah, lingkaran? Hup! Hah, berapa lingkaran lagi? Hah, hampir terjatuh ya ampun. Kenapa ini malah bisa bergetar-getar? Hah, sudah ya? Hah, sudah sampai. Tapi biasanya kalau parkur, pasti harus melewatinya semua. Tidak boleh ada yang... Aku sudah bilang. Aku tidak mau parkur lagi. Terjatuh. Kalau begitu, tidak ada petunjuk. Sebaiknya aku tunggu saja kakak Yuta yang parkur. Aku tidak tahu harus kemana. Aku akan tunggu saja dia di sini. Pasti dia akan parkur. Kenapa Miola masuk kali? Yuta coba pergi cek dulu, Yuta. Baik, kakak. Tidak, belum terbuka. Pintunya masih hitam, kakak. Kalau begitu, biar aku saja yang parkur. Mio ini aneh. Kenapa lama sekali? Kalau begitu, aku akan ambil jadur sebelah kanan. Tadi kan Mio sebelah kiri. Untung saja tadi dia sudah parkur. Jadi aku sudah tahu seluk-beluknya. Habis ini, di depan itu pasti ada terangkap palu. Hah, perangkap palunya harus hati-hati. Jangan sampai kepentok seperti Mio. Untung saja tadi si Mio sudah parkur duluan. Tuh, kelihatan bukan? Hah, sudah aku lewati dua palu. Di mana lagi ya? Tadi Mio berjalan ke sebelah kiri. Kulihat. Hah, tidak bisa melihat juga. Memang cukup sulit. Hah, akhirnya selesai. Hah, yang ini apa? Tadi Mio melewati ini tidak? Kelihatannya sudah berhasil Mio lewati. Mio tidak ada di sini, kan? Hah, baiklah. Hah, ada api di depan sana. Mio, Mio, Mio. Tidak ada suara Mio. Berarti dia sudah berhasil melewati labirin ini kelihatannya. Mio, Mio. Aku sambil panggil sambil parkur saja. Siapa tahu Mio tersesat di sini. Mio. Hah, tidak ada juga. Mio, aku sudah sampai di sini, Mio. Tidak ada jawaban si Mio. Berarti yang ini sudah dilewati si Mio juga. Lumayan juga si Mio. Hah, di ujung sana? Oh, ada papan. Kalau begitu langsung ke ujung saja tidak usah melompati papan ini. Apa ini? Hah, ini kan jejak kaki kucing. Mio, kamu ada di sini tidak? Tidak ada jawaban juga. Berarti yang ini Mio juga berhasil lewat. Hebat juga si Mio. Apa? Itu kenapa kelihatannya? Cuma bolak-balik. Kalau begitu, aku langsung lompat ke sebelah saja bagaimana. Aduh, 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 aduh. Aku langsung lompat ke sebelah sini saja. Ngapain repot-repot harus sampai ke ujung? Nah, begini kan aku bisa pakai jalan motong. Yang penting kan tidak terjatuh. Oh, yang ini mah mudah. Ini tinggal lompat-lompat. Tidak boleh pakai jalan. Kalau jalan, pasti bisa terjatuh. Jadi, kita cukup menyesuaikannya dengan kayu ini. Paling lompat empat kali lagi aku sudah sampai di ujung. Tapi di ujung itu kenapa cuma ada dinding? Eh, panah ke bawah. Berarti aku harus turun. Hup! Aduh, ah, bikin kaget. Ah, lompat lagi kemari. Parkur apa sih ini? Mio-nya tidak ada juga di sini. Hup! Berapa lagi ya? Hup! Kenapa tidak ada petunjuk sama sekali untuk membuka pintu rumah? Hah, ternyata itu si Mio. Oh, rupanya dia sudah berhasil. Tapi ada keanehan. Kenapa dia sudah berhasil parkur? Tapi rumah kami masih gelap gulita. Aneh. Eh, palu lagi, palu lagi. Aku tinggal berjalan dan lompat. Berapa palu lagi? Hah? Oh, kesebelah kanan rupanya. Di sana kan sudah jalan buntu. Eh, kantor polisi. Ada apa sebenarnya di sini? Teka-teki yang belum terpecahkan. Hei Mio, aku sudah sampai ini. Pak Yuta, hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Oh, iya. Kamu tadi berhasil atau tidak? Aku tidak berhasil, kakak. Hah? Tidak berhasil? Apa ini? Oh, harus diduduk seperti ini ya? Ah, rupanya harus diduduk. Mio, aku tidak berhasil, kakak. Tadi tidak bisa duduk di sini. Kuncinya harus parkur sampai habis dan duduk di sini. Ayo Mio, kita segera pulang ke rumah. Ah, pantas saja tidak terbuka, kan? Iya, semua jendela tadi masih hitam. Tapi kan aku sudah berhasil duduk. Ayo kita periksa ke rumah saja, Mio. Hah, ternyata Mio gagal tadinya. Hah? Yah, sudah terbuka. Jendela pintu sudah terang. Kalau begitu tinggal info sama kakak Sakura saja. Kak Sakura sudah berhasil. Kami berhasil masuk. Ah, sudah berhasil, Yuta. Tadi Mio bagaimana? Mio terjatuh. Jadinya dia tidak duduk di kursi. Harus duduk di kursi emas itu, kakak. Dengan begitu, semuanya terbuka. Pasti ini sihir. Siapa yang melakukan sihir ini? Bukannya tetangga kita itu penyihir, Yuta. Tapi kan kita tidak tahu siapa sebenarnya yang membuat ini. Lagian, ini jadi obi parkur. Eh, pasti tetangga depan rumah kita itu, kakak. Kalau begitu, coba kita keluar dulu. Mungkin kita bisa dapat petunjuknya. Setidaknya, semua jendela kita sudah terang. Tidak gelap lagi. Pasti dia mau usahakan supaya rumah kita menjadi gelap kulita dan tidak ada sinar mataharinya. Iya, kalau ilmu sihir kan begitu. Hah, aku memang curiganya tetangga depan itu. Tapi mau bagaimana? Kita tidak tahu apakah benar ini perbuatannya. Lagian, obi parkur itu. Membuat kita menjadi sulit. Iya, parkurnya susah. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Dunamica. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya, teman-teman. Eh, aku akan periksa. Apakah mereka apa? Kenapa jendelnya sudah terang? Jangan-jangan sihirku sudah berhasil mereka patahkan. Tapi tidak apa-apa. Lain kali, aku akan membuat mereka obi parkur lagi dan mencari jalan keluar. Faro! Terima kasih.